Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta inayahnya kepada kita semuanya hingga kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiyat salawatukis salam kita hediakan tomatung junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam yang mana kita nanti sapa'an beliau di hari yaubil kiamah buat sahabat dan saudaraku dimanapun berada semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanu dalu selamat malam Alhamdulillah pada malam hari ini kembali dengan saya Kusaka Tosanaji yang berlokasi di Tugban Jawa Timur Alhamdulillah kesempatan malam hari ini ada salah satu keris yang tak review dengan dapurnya tilam upi ya sahabat-sahabat itu kalau tidak salah yang sebelum menonton lebih jauh dibantu like, subscribe ya sahabat-sahabatku jangan nanti biar tidak ketinggalan ketika update pusaka terbaru yang tak review pada malam hari ini dengan warawone ladrang Surakarta ya ladrang Solo, Surakarta kayu terbalu ya sahabat-sahabatku kayu terbalu pamornya bentuk segodoh pamor bentuk segodoh dengan bawahnya kalau tidak salah lupa saya tadi ular lulut yang jelas pusaka tersebut diadirawatkan pada intinya dimaharkan ini kayunya kayu terbalu ya api usah hendit warawone api warawone ladrang kayu terbalu ya lawasan abuka esik estimasi masuk di era paca jarang bentuk segodoh mungkin hari-hari ini sering mendapatkan ya bentuk segodoh ini dapat lagi bentuk segodoh dengan dapurnya tilam upi pusar bumi atau kolbuntut ini ya pamor bentuk segodoh yang mana bentuk segodoh itu sudah tak jelaskan sedikit terkait wah dan beli subuhnya kemarin kalau tidak salah ya pusar bumi ya ini maksudnya pusar bumi pusar bumi apa kolbuntut ini ya pusar bumi ya pakol buntut antaranya itulah pamornya ular lulut pusar bumi duwi pamor ya ini jenis jenis duwi pamor duwi pamor itu terdiri dari dua pamor kadang ada juga tri pamor nek tri pamor ada tiga pamor dalam bisatu gila kalau ini masuknya dua pamor jadi disering disebut duwi pamor ya pusar bumi dan bentuk segodoh yang mana bentuk segodoh itu tuah dan filosofinya bentuk itu bonduk segodoh itu gada jadi harta sebesar gada dikarisbawahi disimpulkan harta yang besar bahwasannya ketika manusia memiliki sebuah cita-cita atau harapan ingin harta kekayaannya lebih besar maka cocok sekali duweni ageman dengan pamornya bentuk segodoh ya rata-rata kalau ingin sugeh lah bahasa ingin kaya ingin sugeh itu cocok sekali memiliki ageman dengan pamor bentuk segodoh dan terkait dengan pusar bumi ya pusar bumi kolbuntat batu lapak itu tidak jauh terkait tuah dan filosofinya memang untuk perlindungan untuk tolak balak untuk menghancurkan ilmu hitam ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistik itu pusar bumi ya ini bapak pusar bumi kalau tidak salah sama dia tuah dan filosofinya dengan pamor batu lapak batu lapak sama ya lebih kerana hal-hal yang berkaitan dengan mistik jadi untuk menghancurkan ilmu hitam nekta analisa yang sangat menyambung sekali ketika manusia sudah memiliki harta kekayaan yang lebih wong sukih wong kaya cocok sekali menduweni pamor pusar bumi karena buat perlindungan buat menghancurkan ilmu hitam mesti kan banyak tidak suka ya intinya gini intinya ya ketika diri kita lebih kaya dari orang-orang sekitar mesti ada yang sirik dengan kita ada yang tidak suka dengan kita maka muncullah maka panteslah memiliki salah satu pamor yaitu pamor pusar bumi tujuannya memang untuk menghancurkan ilmu hitam itu lak balak intinya hal-hal yang berkaitan dengan gaed nah itu berkait dengan pamor pusar bumi itu tuah dengan warung ladrang surakarta kayunya kayu terambanu lapik warung ini cukup jelas ini belum tak minyai masih plastikan selesai tak warangi masih plastikan yang jelas pada intinya pusaka tersebut diantarawatkan atau dimaharkan semoga pada malam hari ini pusaka tersebut ketemu jodohnya masuk di era kulonan ya estimasi kulonan kulonan itu pajajaran ya ini belum tak minyai sama sekali masuk di era era pajajaran pajajaran itu abad ke-12 awal dia kalau tidak salah semajo pahit aja masih tua pajajaran kalau tidak salah ya cukup jelas ya nanti kalau kurang detail atau kurang kurang jelas silahkan nanti bisa japri bisa hubungi kabar kontak saya yang jelas pusaka tersebut diantarawatkan atau dimaharkan ini belum tak minyai pamor pusar bumi bentuk segotoh masuk dua pamor dapurnya sendiri dapur tilam upi ini ada ada tikel alesnya ada tikel alesnya masuk era era pajajaran ini ngomong mahari terkait dengan maharnya ini tak alih rawatkan dengan maharnya 3.500.000 3.500.000 karena memang ya wes wes pantas aminnya lah wes standar wes standar wes umum lah dengan pamornya seperti ini warang-warangnya juga api insya Allah cukup standar gak lara gak murah cukup jelas ya pamornya duwi pamor pamor dan pamor pusar bumi maharnya 3.500.000 ini belum tamunya iya monggo nanti kalau cocok dengan pusaka tersebut nanti silah kerja pri yang jelas pusaka tersebut di alih rawatkan dengan maharnya 3.500.000 atau maskawin 3.500.000 tapi ya estimasi masuk di ira pahat jajaran ini saya cukup jelas ya mungkin cukup itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini hanya satu pusaka yang tak review semoga membawa manfaat semoga pusaka tersebut ketemu judulnya wes mungkin cukup itu tak tutup dulu salam prahayu salam budaya dari saya pusaka Tosanaji yang berlokasi di Tumpan Jawa Timur akur salam kembali taufik walidaya waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh